Taurat dan Injil telah dihapus oleh Al-Quran. Kalau Islam yang benar, berarti ajaran-ajaran sebelum Islam. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu sudah dihapus. Dengan datangnya Al-Quran. Kalau begitu, boleh tidak kita baca-baca? Boleh tidak jadi koleksi? Boleh tidak koleksi Taurat dan Injil? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena tidak ada manfaat juga kita pelajari. Kecuali yang punya spesialisasi ingin mengkajinya. Seorang Muslim harus yakini, ketika Al-Quran datang, maka telah menghapus ajaran dalam Taurat, telah menghapus ajaran dalam Injil. Surat Al-Baqarah ayat 79 menjelaskan tentang kitab yang sudah berubah. Yang ada pada tangan ahli kitab. Mereka disebut ahli kitab, dikarenakan punya kitab. Kitab ini, kitab Samawi yang turun dari langit. Namun kitab ini dikatakan di sini, Yaktubun al-kitabah bi-aidihim, summa yakulunah hatamini indillah. Mereka tulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka klaim, ini adalah dari sisi Allah, padahal dusta. Dan aslinya, yang aslinya tidak ada lagi. Yang murni, yang asli tidak ada lagi. Kalau murni asli, ajaran dalam ahli kitab itu, kalau murni asli, maka harusnya isi ajarannya adalah mentauhidkan Allah. Bukan mengatakan, Isa itu sebagai salih sesalatah. Apa salih sesalatah? Bagian dari yang tiga. Apa bagian dari yang tiga? Bapak, putrah, dan roh kudus. Bapak, Tuhan, putrah, anak Tuhan. Roh kudus, statusnya sama dengan Jibril. Berarti rangkap tiga tugas sekaligus. Kalau prinsipnya ikuti yang masih murni, kitabnya yang masih murni, bukan yang tadi dia tulis dengan tangan sendiri, kemudian katakan dari sisi Allah seperti itu, maka pasti ajarannya ajaran tawhid. Maka ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, yang benar itu, yang masih murni dulu. Maka ketika mereka masih memegang yang murni seperti ini, merekalah orang-orang yang dikatakan Islam. Mereka dikatakan sebagai seorang Muslim. Namun itu ketika berubah, ketika terjadi penyimpangan tadi, dari kitabnya sendiri, bahkan ini sudah ada di tengah-tengah orang Yahudi juga. Jadi, kitab yang ada di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW, yang ada ketika itu, beliau menyaksikan pada Yahudi dan Nasrani saat itu, sebenarnya sudah berubah. Sama seperti pada ahli kitab saat ini. Jadi kesimpulan, walaupun ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ahli kitab yang dulu dan saat ini, kita sebut sama, yaitu merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Maka nanti punya beberapa konsekuensi hukum, dari Yahudi dan Nasrani tadi. Contoh misalnya, Allah itu menyebutkan, dihalalkan makanan, yaitu berupa daging dari ahli kitab. Ahli kitab yang mana? Yahudi dan Nasrani. saat ini juga berlaku. Dengan catatan, kita tidak tahu, yang penting tidak tahu detail, tidak tahu rinci bagaimana cara menyembelihnya. Apakah menyebut nama Allah atau tidak? Yang penting tidak tahu. Sama seperti bapak ibu-ibu, datang ke warung, tahu detail enggak? Daging itu, tahu detail enggak? Ini baca bismillah atau tidak? Tahu rinci atau tidak? Atau ada yang ketika makan di warung, sebelum makan, Pak saya ingin tahu dulu, ini dagingnya dari mana? Yang nyembeli orang muslim apa bukan? Baca bismillah ataukah bukan? Ada yang tanya kayak begitu? Aduh susah sekali cari makanan di muka bumi, kalau seperti itu. Coba lihat Nabi SAW dahulu, pernah ditanyakan oleh sahabat, karena sahabat-sahabat ini mendapatkan hadiah berupa daging. Namun mereka masih ragu ketika itu dikarenakan, daging ini, daging ini, mereka tidak tahu apakah orang yang menyembelinya itu baca bismillah ataukah tidak? Apa yang dilakukan dan saran dari Nabi SAW seperti apa? Nabi SAW cuma mengatakan, samillah wakuluh. Bacalah nama Allah, terus makanlah. Tidak usah banyak-banyak tanya. Kalau itu, kita dapati apalagi di lingkungan muslim seperti ini, makan saja. Yang jadi masalah ketika kita malah tanya rinci. Kalau ketahuan, susahnya di situ. Mendingan kalau makan, mau makan di tempat makanan Arab, mau makanan padang, apapun itu, sudah makan-makan saja. Jadi dengan cari detail itu malah jadi masalah. Mendingan tidak usah cari detail. Tidak usah tahu, rinci, makan-makan saja. Yang penting baca apa tadi? Bismillah. Maka lepas keraguan-keraguan yang ada. Kita kembali tadi kepada ahli kitab. Intinya ahli kitab yang ada saat ini, yaitu Yahudi dan Nasradi. Sama seperti yang ada sebelumnya. Dan, kitabnya juga sudah berubah. Berarti ketika datang Al-Quran, Al-Quran telah menghapus kitab yang mereka miliki. Yaitu ajaran yang ada dalam kitab mereka, yaitu ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil. Terus, ada riwayat yang sahih. Nah, lihat. Ketika itu, Umar, sahabat besar itu buka lembaran-lembaran Taurat. Ketika itu Nabi SAW melihat. Nabi SAW tegur, Wai Umar, apa kamu ragu tentang kitabmu sendiri? Kenapa tidak buka-buka Al-Quran? Kenapa kamu buka Taurat? Apakah engkau ragu, Wahai Ibn Al-Khattab? Maka ketika itu, Alam ati biha bayzo'na kiyah. Wahai Umar, apakah Taurat itu masih dalam keadaan masih putih, bersih? Sama seperti dulu. Ya, Kata Nabi SAW, seandainya saudaraku Musa itu hidup saat ini, mawasaahu illa itibai. Tugas Nabi Musa itu tetap mengikutiku. Seandainya Nabi Musa masih hidup di tengah-tengah kita saat ini, yaitu di tengah umatnya Muhammad SAW, maka tugas Nabi Musa adalah masih mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, ajarannya pun manut nanti patuh pada ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW.